Siapa Kylo Ren? Bukan karena prestasi guys, ya ialah orang namanya pelaku kriminal. Dia melakukan pembunuhan secara sadis, namun korbannya adalah anak yang masih berusia di bawah umur. Dan dia adalah Brian Peppers. Sebelumnya, Brian Joseph Peppers atau yang lebih dikenal sebagai Brian Peppers ini sebelumnya kurang terkenal. Dan mulai dikenal oleh masyarakat itu pada bulan Maret tahun 2005 di mana dia sering dijadikan sebagai bahan meme atau bahan candaan di situs meme yang terkenal di luar negeri yaitu situs YTMND atau di dalam bahasa Indonesia YTMND. Karena mukanya yang aneh ini, orang-orang menjadi tergerak hatinya untuk membuat leludan atau meme tentang Brian Peppers tersebut. Namun, mereka mengira bahwa foto tersebut adalah hasil editan atau rekayasa, karena memang jika dia amati, muka Brian Peppers ini sangat mengerikan, berbeda dengan manusia lainnya. Sebelum akhirnya, mereka tahu guys bahwa foto Brian Peppers ini adalah asli murni tanpa rekayasa. Dan fakta yang lebih mencengangkan bahwa dia adalah seorang pembunuh yang sadis. Jadi, siapakah sebenarnya sosok Brian Peppers ini? Brian Peppers adalah lelaki kelahiran 1 November 1968 di White House, Ohio, Amerika Serikat. Sebelumnya, di Amerika, Brian Peppers memang sudah dijatuhi hukuman karena dia tersangka menjadi pelaku seks kriminal. Brian Peppers memiliki kelainan di wajahnya yang sangat menakutkan dan didiagnosa oleh dokter menderita penyakit sindrom Albert Krauson. Sindrom ini merupakan gangguan yang diwariskan turun-temurun dari keluarga yang menyebabkan kraniosinostosis. Kondisi ini mengakibatkan kontruksi tulang yang tidak normal, sehingga hal ini mengganggu pertumbuhan tengkorak yang mengakibatkan bentuk kepala atau muka menjadi asimetris. Pada tahun 1998, Brian ini telah melakukan kejahatan, yaitu melakukan kriminal seks di kota Lukas dan membunuh para korbannya. Brian Peppers juga dikenal sebagai pengunti dan pedofilia, di mana jika ia menemukan anak kecil yang berada di hadapannya, maka tanpa basa-basi dia langsung menyekap anak tersebut dan membunuhnya. Namun, membunuh dengan cara yang sadis, dikuliti. Padahal itu anak orang, bukan anak sapi yang seenaknya dikuliti. Semenjak kejadian tersebut, Brian Peppers kemudian ditangkap oleh polisi. Namun, Brian meruntah-runtah dan berteriak sangat keras, sehingga polisi terpaksa untuk merantai Brian tersebut. Dan memasukkannya ke dalam kamar golongan orang-orang gila. Hingga beberapa tahun kemudian, Brian Peppers telah dibebaskan dan dimasukkan ke dalam panti jompo. Dan di panti jompo inilah, Brian Peppers menjadi sangat terkenal karena ia dikabarkan hilang secara misterius. Jadi ceritanya, di suatu pagi, seorang perawat ingin mengantarkan makanan ke kamarnya Brian. Namun, yang didapati adalah kamar tersebut kosong, malingkan tidak ada siapapun, termasuk Brian Peppers sendiri. Tentu saja hal ini membuat semua warga dan para penjaga panti jompo menjadi terkejut karena hilangnya Brian Peppers secara misterius. Padahal, di kamar tersebut, Brian Peppers dirantai dan dikunci dari luar. Dan di kamarnya juga hanya terdapat satu jendela dan satu ventilasi. Dan setelah diselidiki oleh tim kepolisian, bahwa kamar Brian tersebut dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada suatu kerusakan ataupun kejanggalan. Lalu, yang menjadi pertanyaan, kemanakah si Brian Peppers tersebut pergi? Dan di tengah viralnya Brian Peppers tersebut, tiba-tiba ada seorang yang mengaku sebagai kakaknya Brian Peppers yang bernama Alan Peppers. Jadi dia menulis di situs JTMND tersebut yang isinya berupa himbawan-himbawan agar stop bullying terhadap Brian Peppers. Jadi dia menuliskan di situs JTMND tersebut bahwa kalian tidak tahu betapa kelamnya masa kecil si Brian Peppers tersebut, sehingga dia menjadi pelaku kriminal seperti sekarang ini. Namun, beberapa waktu kemudian diketahui bahwa orang yang mengaku sebagai kakak Brian Peppers tersebut, ternyata bukan kakak asli Brian Peppers, melainkan hanya mengaku-ngaku saja. Sontak hal ini membuat netizen menjadi kecewa karena mereka sebelumnya sudah merasa sedih dan tiba-tiba, eh, ternyata pembohongan. Namun, seharusnya sebagai manusia yang berakal, walaupun orang tersebut bukan merupakan kakak dari si Brian Peppers, kita tidak ada hak untuk membuli orang lain karena sebenarnya memang pembulian itu kan tidak baik, ya kan? Dan sejak saat itu, meme-meme yang viral kembali lagi tersebar di situs-situs JTMND. Dan, kisah ini diakhiri dengan kematian si Brian Peppers tersebut pada tanggal 7 Februari tahun 2012, di saat Brian Peppers masih berusia 43 tahun. Namun, banyak juga yang percaya bahwa Brian Peppers belum meninggal dan masih tinggal hidup sendirian di perumahan di Ohio. Ya, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Brian Peppers tersebut adalah untuk jangan saling bully-membully antara sesama karena kekuatan mental di antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Dan apabila si korban bullying tersebut tidak kuat mental, maka akan fatal akibatnya. Karena sudah banyak kasus-kasus bullying yang berakibat fatal, di mana korban bullying tersebut ada yang bunuh diri, atau bahkan ada yang membunuh orang yang telah membulinya dan menjadi seorang psikopat. Jadi, aku harap di manapun kita berada dan kepada siapapun usahakan, kita harus selalu berbuat baik dan ya berusaha sewajarnya ajalah, selayaknya manusia dengan umumnya manusia. Jangan saling bully-membully, karena itu sekali lagi tidak baik. Ya, jadi itu adalah sepenggal kisah dari Brian Peppers. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut dan dijadikan sebagai pegangan hidup untuk hidup lebih hati-hati di masa yang akan datang. Dan ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Tidak ada kata lain selain terima kasih yang bisa aku ucapkan. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ke channel aku ini supaya aku dapat membagikan info-info lainnya kepada kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And see you on the next video. Terima kasih. Terima kasih.